Pupuk TSP dan SP36 pasti tidak asing lagi bagi juragan. Pupuk sumber unsur harapospat tinggi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mulai dari awal pertumbuhan, sampai tanaman itu memberikan hasil bunga atau buah. Sama-sama mengandung unsur P yang tinggi, namun apakah di sini juragan ada yang sadar bahwa kedua pupuk ini mempunyai beberapa perbedaan yang cukup menonjol. Berikut persamaan maupun perbedaan dari pupuk TSP dan SP36 yang wajib juragan ketahui. Pupuk TSP maupun SP36 sama-sama mengandung unsur tinggi pospat. Sehingga kegunaannya pun juga sama. Selain itu juga mempunyai karakteristik pupuk yang mirip dengan bentuk granul dan berwarna abu-abu. Termasuk jenis pupuk kimia yang slow release, sehingga penyerapan unsur hara dalam pupuk oleh tanaman akan berjalan perlahan. Serta bersifat non-higroskopis yang sulit larut dalam air, sehingga bisa tahan simpan dalam waktu lama di gudang. Kedua pupuk ini bisa juragan gunakan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan di fase vegetatif dan generatif. Terutama untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan akar, serta pembentukan batang dan bunga, tanaman juragan. Selain persamaan yang dimiliki kedua pupuk ini, ternyata menyimpan perbedaan yang cukup menonjol. Serta perbedaan yang jarang diketahui oleh para petani, diantaranya yaitu 1. Kandungan pupuk Perbedaan pertama yang sangat menonjol adalah ada di kandungan pupuk yang berbeda, terutama prosentasenya. Untuk TSP, mengandung unsur pospat sebesar 46%, sedangkan pupuk SP36 hanya sekitar 36%. Sehingga kandungan unsur P lebih tinggi pupuk TSP dibandingkan dengan SP36. Selain itu, dalam pupuk TSP dilengkapi dengan kandungan unsur kalsium sekitar 15%. Dan untuk pupuk SP36, unsur tambahannya adalah sulfur 5%. 2. Sifat pupuk Kedua pupuk ini memang bersifat non-higroskopis, namun tingkat kelarutan dalam airnya berbeda. Umumnya, pupuk TSP akan lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan pupuk SP36. 3. Warna butiran pupuk Sama-sama berbentuk granul atau butiran dengan warna pupuk TSP, cenderung lebih gelap. Dan pupuk SP36 lebih condong ke abu-abu. 4. Reaksi Reaksi dari pupuk TSP, begitu ditebar di tanah yang lembab, segera bentuk butirannya akan meluruh. Kemudian campuran tanah TSP ini akan bersifat asam. Sedangkan untuk pupuk SP36, reaksinya bersifat kurang asam sampai netral. 5. Ketersediaan pupuk Keberadaan dan ketersediaan kedua pupuk ini di pasaran berbeda. Untuk pupuk TSP, juragan akan lebih sulit diperoleh karena umumnya masih diimpor. Sedangkan pupuk SP36 sudah cukup banyak diproduksi di dalam negeri. Sehingga, ketersediaan di toko-toko pertanian cukup melimpah. 6. Harga pupuk Akibat faktor ketersediaan pupuk yang berbeda, tentunya akan mempengaruhi dari segi harga kedua pupuk ini. Umumnya, pupuk TSP jauh lebih mahal harganya dibandingkan pupuk SP36. Perkemasan repak 1 kg untuk pupuk TSP dari Merauke dibanderol sekitar harga Rp17.000. Sedangkan, untuk pupuk SP36 non-subsidi, kisaran Rp9.000 per 1 kg. 7. Dosis penggunaan pupuk Dari segi kandungan pupuknya pun sudah berbeda bahwa TSP mengandung unsur pospat lebih tinggi dibanding dengan SP36. Maka dosis penggunaannya pun juga ikut berbeda. Dosis penggunaan pupuk TSP bisa lebih sedikit dibanding pupuk SP36. Sehingga akan lebih hemat jika juragan menggunakan pupuk TSP ini. Secara umum, antara pupuk TSP dan SP36 sama-sama bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai juragan. Namun, setelah juragan mengetahui perbedaan kedua pupuk ini. Maka yang saya sarankan, sebaiknya juragan gunakan pupuk SP36 meskipun kandungan P-nya lebih rendah. Karena, yang perlu juragan jadi bahan pertimbangan juga, yaitu segi harga, reaksi, dan ketersediaan kedua pupuk ini. Kiranya sampai sini saja, pembahasan kita. Jangan lupa, selalu tinggalkan like dan subscribe-nya sebelum meninggalkan video. Sampai jumpa lagi di konten pembahasan menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten pembahasan menarik selanjutnya.